I threw a wish in the well Don't ask me, I'll never tell I look to you as it fell And now you're in Hai semua, balik lagi sama aku Indubiana Dan untuk di video aku kali ini Aku tuh mau sharing-sharing lagi nih Kekalian produk yang multi-fungsi Jadi cukup pake satu langkah aja Ini tuh praktis banget Bisa digunakan mulai dari wajah Kaki, terus juga ke tangan Bahkan hingga ke seluruh tubuh Termasuk juga ke rambut Dan produknya ini adalah dari SNP, kalian masih inget ga sih Sama video aku yang membahas tentang Produk skincare terbarunya dari SNP Freveve Taronic Nah aku itu punya beberapa produk juga Dari SNP ini, udah aku Coba dan aku pikir, sayang banget ya Kalo misalkan aku ga share dan bikin video Review-nya, dan disini tuh Aku punya Snell Soothing Gel Dan disini juga aku ada Beberapa sheet mask-nya juga dari SNP Yang kali ini Mau aku review adalah Snell Soothing-nya terlebih dahulu ya Dan mungkin kalian udah banyak juga yang tau kegunaan dari Snell Soothing Gel ini tuh Memang udah jadi banyak incaran orang Karena manfaatnya tuh yang banyak banget Dan beberapa manfaatnya juga tentu beragam ya Tergantung dengan bahan utamanya Dan yang pasti Soothing Gel ini tuh bisa melembabkan kulit Nah dari SNP ini tuh punya 4 parian Yaitu ada yang Aloe Vera Terus juga ada Pomegrante Snell seperti ini Dan juga ada yang Brightness Aku tuh mau bahas yang Snell-nya ini Jadi ini tuh ada kemasan yang barunya Sama ada kemasan yang lamanya juga So penasaran seperti apa reviewnya Just keep on watching Oke yang pertama kita akan bahas mulai dari kemasannya ya Jadi SNP ini tuh mengeluarkan inovasi formula baru Untuk Soothing Gel series ini Dan untuk kemasan yang lamanya Dia seperti ini Snell Soothing Gel 99% Kemasannya packagingnya lebih transparan ya Tuh kayak gini Dan kalau untuk kemasan barunya Dia itu lebih dope Packagingnya Ini yang baru Dan kalau untuk packagingnya sama-sama terbuat Dari gel plastik berwarna oranye Yang cukup kokol Untuk kemasannya ini tuh ada isinya 300 gram Dan yang aku suka produknya ini tuh Kayak ada lid pembatas gitu Antara tutup dan isi Jadi kayak lebih terjaga kualitasnya Kalau untuk formulanya dia ini tuh bening transparan Dan untuk teksturnya itu gel Ya namanya juga soothing gel ya Dan gelnya itu bener-bener super ringan Lebih watery dibandingkan dengan gel lainnya Yang sejenisnya Terus kalau misalkan dipakainya itu Kekulit itu bener-bener mudah meresap Dan nggak bikin lengket sama sekali Untuk kandungan utamanya Nggak ada yang membedakan dari kemasan yang lamanya Untuk yang barunya ini tuh dia tetap sama Namun untuk yang barunya ini Dia ini tuh ada tambahan kandungan Yang tidak menyebabkan alergi Ataupun iritasi pada kulit Jadi formulanya itu lebih baik Nah jadi dia ini tuh memberikan efek yang menenangkan Mengandung 99% smell ekstrak Membuat kulit itu jadi lebih lembat Dan dia ini tuh mengandung 9 bahan herbal Seperti ada chamomile, raspberry, lavender Terus juga ada bergamut, ada basil, dan lain-lain Terus dia ini tuh yang paling aku suka Dia ini adalah tanpa pewarna buatan Bebas dari faraben, mineral oil, terus juga animal oil, dan lain sebagainya Jadi aku itu udah lama dan suka banget pake syuting gel dari SNP ini Karena saking sukanya Meskipun aku itu yang kemasan lamanya itu belum habis Pas begitu tau SNP ini tuh mengeluarkan kemasan dan formula baru Aku itu langsung stop karena penasaran banget Pengen cobain yang barunya ini Dan pasti juga aku pikir pasti bakalan kepake juga sih Dari awal aku pake ini tuh udah mantep banget Langsung aku pake aja di muka tanpa kayak tester lebih dahulu Karena emang sebelumnya juga aku pernah pake produk yang mengandung smell itu juga aman-aman aja Aku pakenya ini setiap pagi sama malem Jadi aku pake ini tuh sebagai kayak pengganti moisturizer gitu Dan untuk di pagi hari kalian juga bisa pake ini Jangan lupa setelahnya pake sunscreen ya Jadi kalo menurut aku dia ini tuh bisa dipake kapanpun sih saat dibutuhkan Bisa dipake di seluruh badan termasuk juga di muka Cara pakenya itu juga cukup mudah Kalian bisa pake aja di area yang kering ataupun juga sensitif Sesuai dengan keinginan kalian Seperti bisa di wajah, tangan, kaki, ataupun juga di seluruh badan lainnya Aku sih lebih suka pake shooting gel Ini tuh disimpan dulu di kulkas Kayak sebelum dipakai Efek dinginnya itu jadi bener-bener lebih menyegarkan Dan yang aku suka dia ini tuh wanginya enak Bikin tenang Dan gampang banget untuk di blend di kulit Dan pakenya lagi dia ini tuh cocok digunakan sama semua jenis kulit Terus juga misalkan di kulit sensitif Berjerawat, kering, ataupun juga berminyak Kalo dipake sebagai sleeping mask Dia ini tuh besok paginya kulit itu jadi kayak berasa lebih segar banget Lebih kenyal gitu kulitnya Dan yang paling berasa efeknya di aku adalah Kalo misalkan aku tuh kayak abis panas-panasan naik motor keluar rumah Begitu sampai di rumah lagi Aku bersihin makeup Terus juga cuci muka Terus pake shooting gel ini tuh rasanya tuh Kulit aku itu jadi lebih segar Lebih adem banget Dan kulit itu juga jadi lebih halus teksturnya Pokoknya aku suka banget pake smell soothing gel dari SMP ini Selain itu, waktu itu juga aku pernah pake dia ini tuh pas lagi berjerawat Jadi si gelnya ini tuh aku olesin di bagian yang berjerawatnya Dan 2 hari setelahnya jerawatnya itu udah gak ada merah-merahnya lagi Jadi jerawatnya itu lebih kempes, lebih mengecil gitu Pokoknya emang sesuka itu sih Karena dia itu selain bisa melembabkan Juga dia bisa mengurangi iritasi pada wajah Menjejukan dan juga menenangkan kulit Dan menurut aku smell gel ini tuh emang cocok banget sih Kalo dipake barengan sama serum Efeksi serumnya itu jadi lebih optimal Karena kalo menurut aku Pake serum apapun itu Kalo gak ditimpa sama pelembab Kayak hasilnya percuma gitu loh Karena serum itu bisa bekerja dengan sangat baik Kalo misalkan kulit kita itu dalam kondisi yang lembab Pelembab itu membantu mengunci serum Supaya bekerja lebih optimal Nah kalo misalkan kalian mau coba Kalian bisa coba aja pas di malam hari Kalian bisa pake serum dulu Terus kalian bisa pakein smell soothing gel ini Kalian bisa rasakan pagi-paginya itu Kayak bener-bener bikin muka kita itu jadi jauh lebih baik Jadi lebih fresh gitu Dan tekstur kulit kita itu jadi bener-bener haus banget Jadi kalo menurut aku Dia itu bener-bener praktis sih Cukup satu langkah aja Dengan menggunakan produk ini Kalian bisa gunakan sebagai moisturizer Sebagai sleeping mask Terus dia ini juga bisa dipake sebagai body lotion Pokoknya kamu bisa pake Sleeping gel ini di bagian tubuh yang kering Terus juga dia bisa dipake sebagai eye gel juga Terus bisa dipake sebagai after shaving cream Untuk menenangkan kulit yang sensitif Dan aku juga kadang suka pake ini tuh sebagai hair essence Dia itu lumayan membantu rambut aku jadi lebih gampang Dan gampang diatur gitu Dan karena rambut aku itu lumayan kayak ultra dry gitu Jadi lumayan banget dia itu bisa jadi bikin Sebagai pengganti vitamin rambut aku kalo pas abis Nah jadi aku itu udah lama banget sih pake produk ini Dan dari awal pake sampai sekarang itu gak ada reaksi yang aneh-aneh Jadi aman-aman aja di kulit aku Dan aku itu suka sama formulanya yang baru ini Dia ini tuh sangat ringan Terus juga cepet diserap Tapi tetep melembabkan ke kulit Dan yang aku rasain kulit aku itu jadi lebih halus Lebih fresh gitu setelah pake soothing gel ini Karena secara kulit yang lembab dan terhidrasi dengan baik itu Pasti akan memberikan kesan yang lebih segar dan juga lebih cerah kulitnya Nah gimana sama kalian? Tertarik gak sih buat coba smell soothing gel dari SMP ini? Atau gak ada yang juga udah pernah coba? Share di komen yuk Gimana sih hasilnya di kalian? Dan buat kalian juga yang pengen tau lebih banyak tentang produk ini Kalian bisa hubungi aja kesini Dan produk-produknya ini tuh juga bisa dibeli di Shopee Atau biasanya juga suka ada kayak update promo menarik gitu Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya disini Dan so sekian aja video review aku kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye 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 Terima kasih.